Terungkap alasan dibalik tak dihabisinya korban carok terakhir oleh Hasan Tanjung Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa dalam insiden carok di bangkalan kemarin yang melibatkan Hasan Tanjung dan Wardi ini memakan 4 korban jiwa Namun, terdapat 1 korban selamat dari carok tersebut yang tak dihabisi oleh Hasan Tanjung dan Wardi Bahkan, dalam keterangan langsungnya Hasan Tanjung menyuruh korban selamat carok tersebut untuk pergi dari lokasi Mungkin alasan mengapa Hasan Tanjung tak menghabisi lawan terakhirnya ini menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat yang sampai saat ini belum jelas keberadaannya Baru-baru ini, terungkap alasan sebenarnya dibalik keputusan Hasan Tanjung membiarkan lawan terakhirnya itu pergi dari TKP Dilansir dari kilat.com, 26 Januari 2024 Hasan Tanjung mengatakan bahwa alasan mengapa dirinya menyuruh Lawan terakhirnya untuk pergi adalah karena ia merasa sudah menghabisi banyak orang Alasan Hasan tidak mengingin membunuh periat berbaju putih itu karena Hasan telah menyadari bahwa dirinya bersama adiknya telah terlalu banyak menghabisi nyawa orang Sebanyak 4 nyawa orang melayang di tangan Hasan dan adiknya, Wardi Dalam penjelasannya, Hasan Tanjung mengungkapkan bahwa korban selamat dari insiden carok tersebut yaitu berbaju putih Namun, hingga kini sosok korban selamat dari insiden carok tersebut belum muncul dan memberikan keterangan apapun Padahal, kesaksian korban selamat carok akan sangat berguna untuk memperlancar proses hukum yang tengah dijalani oleh Hasan Tanjung dan Wardi Selamat menikmati